Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramukah. Kembali lagi bersama saya di channel Prasmaja TV. Di konten kali ini kita akan membuat materi tentang pramukah kembali. Simak terus. Di Indonesia banyak sekali sandi-sandi pramukah, khususnya di Jawa Timur pun itu saja sandi pramukah sangat banyak sekali. Jangan kan itu, saya sendiri sebenarnya juga punya sandi. Silahkan kakak-kakak bisa cek sandi yang saya buat di atas ini. Oke, sebelum kita ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share kepada teman-teman agar video ini bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sandi AN. Tidak tahu ya, sandi AN ini siapa yang menciptakan. Yang jelas, sandi AN ini sangat populer menurut saya, karena sudah menyebar luas di seluruh Indonesia. Nah, sandi AN ini cukup sangat mudah sekali kalau kita mau mengerjakan atau mudah dimengerti. Tetapi di sini agak sulit menghafalkan. Karena sandi ini berlawan huruf. Oke, langsung saja kita ke sandinya. Nah, ini adalah sandi AN. Sandi AN itu, cara membacanya adalah membaca lawan hurufnya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah contoh soal. CN, Z, H, X, N, W, N, L, N. Nah, ini apa ini? Nah, ini kan bingung kan kalau orang biasa membacanya. Ini apa ini? Tulisan apa? Kan nggak ngerti. Nah, ini kalau sebagai anggota pramuka pasti tahu. Ini adalah mungkin kalau tidak sandi AN adalah sandi AZ. Nah, jadi sebagai anggota pramuka harus tahu. Oh, ini adalah sebuah sandi. Mungkin ini adalah sandi AN. Mari kita coba kerjakan. Huruf C. Huruf C kita cari. Nah, huruf C di sini lawan huruf C-nya apa? Adalah huruf P. Maka kita tulis P. Lalu ada huruf E. Lawan huruf E adalah R. Maka kita tulis R. Ada huruf N lawan katanya huruf A. Kita tulis huruf Z lawan katanya M. Huruf H lawan katanya U. Huruf X lawan katanya K. Huruf N lawan katanya A. Huruf W lawan katanya J. Huruf N lawan katanya A. Huruf L lawan katanya X. Mohon maaf. Y. Huruf N lawan katanya A. Maka bisa kita baca pramuka jaya. Sangat simpel kan? Jadi Sandi A.N. itu sangat mudah sekali kalau kita mau mempelajarinya. Hanya saja di sini menurut saya Sandi A.N. itu sangat sulit untuk dihafalnya. Karena kita kan membolak-balikan huruf seperti itu. Ini cerdas juga yang menciptakan Sandi A.N. ini. Oke, next time kita akan belajar tentang Sandi A.Z. Oke, terima kasih. Jika kalian ingin gambar seperti yang punya saya ini, silakan download di deskripsi. Di situ sudah saya kasih link. Silakan download lewat link tersebut. Terima kasih. Saya Muhammad Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian ingin request tentang edukasi pramuka, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Saya Nurul Huda. Salam Pramuka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.